Intro Yang kita itu tidak tega Kalau ada orang lain menderita itu rahmat Jadi kalau sampeyan dalam hatinya ada rasa Kalau ada orang lapar sampeyan gak tega Ada orang susah gak tega Ada orang sedih gak tega Ada orang punya masalah gak tega Pokoknya ingin ikut mengatasi Bahkan kalau perlu ketimbang awak Mau sing rekoso awak kuai Itu namanya rahmat Itu rahmat Jadi rahmatanil alamin itu seperti itu kepada semua orang Bukan kalau rahmatanil alamin diacung-acungkan Menjadi sebuah kubu Terus malah menebar kebencian Itu itu Islam rahmatanil alamin Itu itu rahmatanil alamin Rahmatanil alamin itu dirosok Tengjiruni hati Pokoknya ada orang rekoso Gitu ya Itu berarti ada rahmatanil alamin Maka sampeyan kalau namanya rahmat Gak mungkin gemuk sampeyan Mesti kurus Kecuali rahmat yang gemuk Nah iya Itu rahmatanil alamin seperti itu Kalau sampeyan punya seperti itu Berarti sampeyan punya rahmat Sampai sabda Rasulullah itu Sampai seekor kuda Itu mengangkat kakinya Kuatir menginjak anaknya Karena rahmat yang ada dalam diri kuda itu Nah sekarang orang kan enggak Jangankan mengangkat kaki Lihat perlu diidak-idak Lihat orang uang cili diidak-idak Rahmat apanya Itu kekejaman Sampai kepada lawan pun Kalau rahmat itu Jangan sampai Sampai tahu Lawannya sakit Dia nyelinap Di tengah Kegelapan malam Mengubati lawannya Ya apa enggak Itu rahmatanil alamin Nah sekarang Malah digolei Ya apa enggak Nantang-nantang Kok rahmatanil alamin nantang Ya rahmatanil alamin apa Jadi Ayo Itu rahmatanil alamin Seperti itu Nah ini sekarang Yang mari Yuk kita Insya Allah Teman-teman ma'iya Nah kenapa Ini kok jadi seperti itu Karena mas semuanya itu Jadi pra Prabot itu Nah maka Ayo kita Berbesar hati Menjadi ruh Ruang Dan itu yang diajarkan oleh beliau Terakhir Masalah Takabur kepada masalah Ya jadi begini Kan orang kalau punya masalah Itu kan ingin selesai masalahnya Kan itu ya Nah supaya masalah itu selesai Kan orang harus tahu masalahnya Ya apa enggak Nah supaya orang tahu masalahnya Kan harus diurai Orang bisa mengurai itu Kalau berada di atasnya masalah Kalau orang di dalam masalah Kan enggak bisa mengurai Karena pusing dan stres Nah itu Jadi betul beliau Jadi takabur Kepada masalah itu harus Artinya Kalau ada masalah Kita supaya berada di Di atas masalah Di atas masalah itu Bahasa Indonesia mungkin Mengatasi Masalah Jadi mengatasi itu bukan Apa Berada di atasnya Masalah Karena kalau ada di atasnya Kita itu akan bisa mengurai Kalau bisa mengurai Kita bisa menemukan Oh ini 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 gitu Jadi takabur kepada masalah Itu hukumnya Wajib Maka teman-teman semua Kalau ada masalah Ayo takabur ya Kepada mas Masalahnya Dalam arti Berada di atas mas Masalahnya Jangan di bawahnya Nah Indonesia Saya kira butuh Para mutakabirin Para mutakabirin Untuk bisa menelesaikan Persoalan Indonesia Mungkin itu yang bisa Saya sampaikan Ya baik teman-teman Saya kira kita Perlu buka Sesi Apa ya Tanya jawab Atau merespon Termasuk oleh teman-teman Yang ada di atas Juga boleh ikut Mengemukakan responnya Atas Apa yang tadi sudah kita Serap Dari masa berang Dari Bangun Dari Pak Muzamil Saya persilahkan Oh silahkan Siapa Oke Menjerenkan Oke Habis itu Pak Munir ya Silahkan Oke Maturnun Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi Merespon apa yang tadi Disampaikan Mas Sabrang Kaitannya dengan Ini sebenarnya Sistem dan cuacanya yang salah Sehingga Tadi ada alternatif Untuk Membuat Ekosistem baru Dengan cuaca yang baru Kalau kita Lihat konteks Indonesia Pada saat ini kan Ini sebenarnya Ada Agak ada Kemiripan dengan Kondisi Mekah Pra Rasulullah Hijjah Pada saat itu Jadi ada Kepemimpinan Rasulullah Rasulullah Memutuskan untuk berhijrah Kalau tidak salah Hal itu Tidak jadi secara Instan Jadi kalau Menurut Pak Muz itu Kalau untuk Merakuan perubahan itu Ada step-stepnya Yang pertama itu internalisasi Dan itu sudah dilakukan Orang Rasulullah Pasca Menerima wahyu itu Kemudian Terjadi proses internalisasi Kemudian Yang berikutnya adalah Sosialisasi Nah hal ini Saat ini Sosialisasi ini Yang tadi Salah Ditasirkan menjadi publikasi Itu Padahal sosialisasi Di sini adalah Melakukan interaksi Interaksi Membawar dengan masyarakat Dan Kalau tidak salah Mungkin Nanti Mohon koreksinya Dari Yai Muzamil Sebelum Rasulullah Memutuskan untuk Berhijrah itu Beberapa kali Didatangi dari Penduduk Yastrip Sendiri pada saat itu Meminta Rasulullah Untuk datang ke sana Dan ini juga Temuan dari teman-teman NM Ini ada Kalau kita membaca Buku-buku tentang Tarikh Surah Nabawiyah Seperti itu Misalkan di Haikal dan lain sebagainya Ada Kekosongan sejarah Dari sejak Rasulullah Usia 25 itu Pas zaman nikah Sampai usia Kenabian Di Di 40 Usia 40 itu Tidak begitu Populer dibahas Seperti itu Nah Kami Coba Ngoncek disitu Menerka-nerka Bahwa Rasulullah Pada saat itu Melakukan Sosialisasi Kan Rasulullah Pada saat itu Kan sodagar Berdagang Jadi Orang-orang Yang di Yastrip pada saat itu Sudah Terinternisasi nilai Yang Dibawa oleh Rasulullah Karena Tadi yang disampaikan oleh Mbak Anun Adalah Sebuah Masyarakat Yang Yang berlandaskan Kepercayaan Nah pada saat itu Kan Rasulullah Sebelum Memperleh wahyu pun Sudah bergelar Al-Amin Artinya sudah Memang benar-benar Dipercaya Sehingga pada saat itu Ketika datang ke Yastrip Yang disana Sangat heterogen Dan Banyak Permasalahan Rasulullah Kesana Orientasinya Tidak lagi kekuasaan Tapi menawarkan Sebuah Pola hidup baru Cara berpikir baru Yang disana Dengan cara Buat Orientisnya Pada buat Pemufakatan Permufakatan Dan Menurut Pak Mus Juga setelah Sosialisasi Tahapannya adalah Infrastrukturisasi Disana Rasulullah Mulai Membangun pasar Dan lain sebagainya Nah Mungkin Yang bisa Kita upayakan Sebagai jamaah Makyah Kita anggaplah Ikiki ceritanya Kita sedang berhijrah Berhijrah Kita kan sudah Melakukan internalisasi Dari nilai-nilai Makyah Kemudian Selanjutnya Kita bersosialisasi Yaitu Mempererat Pas duluran Kita dengan Saling Saling Menyengkuyong Antara mungkin Dari teman-teman Antara simpul Antara jamaah Dan lain sebagainya Selanjutnya Melakukan Infrastrukturisasi Artinya Kita menjadi Apa ya Entitas yang Punya kedaulatan Baik itu Di bidang Pangan mungkin Kemudian di bidang Ekonomi Agar Orientasinya Tidak Tidak untuk Melawan Negara Tidak untuk Mengalahkan negara Tetapi Harapannya Juga tidak bisa Dikalahkan oleh Negara Seperti itu Itu temuan Dari teman-teman NM Dan Sebenarnya Kemarin juga Ada beberapa Kita mengkaji Istilah-istilah Yang terkait Dengan Wari Bu Brian itu Jadi ada istilah Mungkin nanti Pak Musamil Bisa Membantu Kaitannya Dengan negara Itu kan Kalau di Al-Quran Disebutkan Ada Korea Kemudian Kemudian Balat Bilat Itu Pak Limitasinya Seperti apa Terus Yang jelas Sepertinya Kami menemukan Ketidak sesuaian Antara negara Yang dimaksud Dalam Al-Quran Dengan Negara yang dipahami Oleh masyarakat Pada saat ini Itu Kemudian Harapannya Setelah kita Berhijrah Kita membangun Madinah Eh Sopo ngerti Kita Ya besok Bisa dapat Allah menghendaki Kayak Fatul Makkah Ya Alhamdulillah Kita saja Mohon bantuan Ya imu samil Ya terima kasih Mas Heri Atas Respon Dan Pertanyaan Yang terakhir Saya juga ingin Maaf Apa Memberikan Informasi Jadi tadi Teman-teman NM sudah Melakukan Penemuan Atau Pengkajian Sejarah Dimana Rasulullah Pada usia Antara 25 Sampai 40 itu Sudah melakukan Sosialisasi Dan bahkan Tadi diceritakan Sudah didatangi Oleh orang-orang Yasrib Sebelum Hijrah Penelitian Yang sama Juga dilakukan Oleh Yaitohar Yaitohar Pernah Bercerita Bahwa memang Sebelum Ke Madinah Sebelum Hijrah Rasulullah Juga sudah Tandur Di sana Tandur Benih-benih UKM Dan lain sebagainya Artinya Ada Ada gap Sejarah Yang kita terima Mengenai Hijrah Mengenai Sejarah Islam Itu Yang kita Perlu lengkapi Oleh karena itu Kita bersyukur Bahwa Seh Nur Samad Kamba Itu Memiliki Hak khusus Untuk menerjemahkan Siroh Nabawi Yang diterjemahkan oleh beliau Menjadi secara otentik Dan disitu kita bisa Mempelajari Bahwa Pemahaman Kita mengenai Sejarah Islam Sejauh ini Masih banyak Bolong-bolongnya Bolong psikologis Bolong Dalam tanda petik Kamenstern Atau akal sehat Kita itu Masih belum Maksimal Dan saya berharap Teman-teman bisa Menyelami Salah satu buku Yang penting itu Contoh yang paling Sederhana yang saya bayangkan Gap itu misalnya gini Kalau kita mendengarkan Abu Bakar Atau para sahabat itu Masuk Islam Bayangan kita itu kan Ada sebuah organisasi Bernama Islam Dalam tanda petik Lalu orang Berbondong-bondong Mendaftarin Kan seperti itu Tanpa kita sadari Padahal yang berlangsung Kan bukan Yang berlangsung adalah Peristiwa di mana Rasulullah itu Dengan akhlakul karimahnya Dengan apa Kualitas kemanusiaannya itu Mampu Mentransformasi orang-orang itu Sehingga dia Terserap atau tertarik Untuk mendalami Apa yang disampaikan Rasulullah lebih Mendalam Nah itu contoh Sederhana Itu mas Tambahan dari saya Pertanyaan yang terakhir tadi Mengenai Gorya Bilat Dan lain-lain Hal yang sama Juga pernah Saya tanyakan Ke saya Kambah Tentang Sebenarnya Rasulullah itu sendiri Punya enggak Bayangan tentang Bentuk komunitas Yang di Harapkan Kita membayangkan Kalau sebagian ilmuwan politik Menyebut Madinah itu Sebagai negara Itu kan karena Bahaya dia sendiri Dia pinginnya itu negara Padahal kan Belum tentu Benar-benar Benama Negara Kalau kita ukur Dengan parameter Negara modern Dan seterusnya Saya berharap Ini juga Menjadi bahan Diskusi yang lebih mendalam Atau kuliah-kuliah Kedepan Teman-teman NM Saya rasa Bisa mendorong Lebih jauh Ke arah itu Itu Saya persilakan Selanjutnya Mas Munir ya Sebelum nanti Di respon Oh ada yang dari sana Siapa tadi Oh mas sini mas Ya silahkan Sebut nama Dari mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Novian Gilang Widjaya Dari Gunung Kidul Saya juga Novian Gilang Widjaya Dari Gunung Kidul Saya Juga termasuk Jamaah Youtuber Dari Cak Nun Dan Banyak kata-kata Yang Dari beliau Yang saya Terima Salah satunya itu Kalau tidak salah Siapa kamu Apa kamu itu Yakin Kalau kamu itu Kamu Wah itu Langsung Meresap Saya itu Wah ini muter-muter Terus kata-katanya Kalau di dalam Kalau saya perhatikan Dalam kehidupan Sehari-hari itu Kok Teman saya itu Gini Kok teman saya itu Gitu Kok ada yang Sampai rela Gini untuk Mencari eksistensi Gitu Bahkan Kalau menurut saya Manusia itu Dari Dalam dirinya itu Sudah tahu Kalau dirinya itu Tidak ada Dari Alam bawah sadarnya itu Dia itu Sudah Sudah tahu Kalau dirinya itu Tidak ada Sehingga Membutuhkan Sesuatu dari luar Untuk membuat dirinya Exis Seperti misalnya Beli baju bagus Motor bagus Gitu Menurut saya itu Upaya untuk Manusia itu Tampil Wah Gitu Agar dia itu Ada Mengadakan diri Mengadakan dirinya Sendiri Gitu Saya Ya Itu cuma Pemikiran saya Saya minta Pendapatnya Dari Mbak Nun Atau mungkin Masa Brang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silakan Pak Munir Atau siapa Dari sebelah kanan Ada Yang mana Yang jenggotan Oh yang maju mas Oke Oke Perkenalkan Nama saya Mohamed Nur Khotib Asal Lumajang Pertanyaan saya Nyambung Kayaknya nyambung Dari emasnya yang tadi Jadi Berangkatnya Dari Daudaunya Mbak Nun Sendiri Selama ini Soal Kemerdekaan Soal Meneliti Asal-usul Kita Terus Saya coba Mulai dari Misalnya Manusia Oh iya saya manusia Terus Manusia Jawa Nah Saat 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 Mencari Sesuatu Sesuatu Yang ada di Jawa ini Yang berhubungan dengan Diri saya Itu Banyak Apa ya Banyak pertanyaan Pertanyaan yang muncul Misalnya 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 sebelum Gini Sebelum Jawa Terus Sebelum Sebelum Sampai ke agama Jadi manusia dulu Terus Terus Agama Itu Dari Banyak Dari banyak referensi Misalnya dikatakan bahwa Jalan hidup Atau jalan Berserah diri Terus Saya Banyak Menemukan wacana Di Jawa Ternyata Orang-orang Jawa Ya Lelur-lelur kita Itu Banyak yang Berserah diri Tanpa Tanpa Menggunakan Apa ya Tanpa menggunakan Label agama Islam Maksudnya Nah disitu Tabrakan Tabrakan dari diri Saya sendiri Pertanyaannya Pertanyaannya Waduh Gimana Gimana Kita mencari Caranya Mencari diri Sendiri itu Mulai dari Asa-usul Jawa sendiri Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nami kulo Imam Sekeng Jogja Ini saya ini Sifatnya Mungkin Urun rembuk juga Tadi saya nyambung Yang misalnya Dari Cak Nun Tadi Saya sangat Yang Mentri Saya kesini Adalah ketika Cak Nun Tadi Konsep warung Yang ada unsur Beberayan Dan seterusnya Terus juga Mungkin menyambung Mas Abrang Yang kebahagiaan itu Salah satu Aplikasinya adalah Senyum Dan seterusnya Saya dari Saya tentu Selalu menempatkan diri saya Lebih kepada Ranah Sosiokultural Jadi Begini Beberapa tahun Kemarin Saya Alhamdulillah Sempat dikasih Kesempatan oleh Allah Untuk interaksi Sama Orang-orang asing Yang Orang-orang sekarang Menyebutnya Belahan dunia barat Orang-orang yang kita sebut Sekarang barat itu Seperti itu Banyak Maksud saya adalah Ini saya temuan Temuan-temuan dari saya Banyak Banyak temuan Tapi yang Saya tergertuk Membagi malam ini Satu saja Pernah saya Pertajam Dialog Dengan Sampelnya Satu saja Dia nir maja Dari Virginia USA Itu Ini Jadi Dia Selama Dia pertukaran pelajar Di SMA Kalasan Kalau tidak salah Dan selama tinggal Di sini itu Dia apa ya Mungkin Kalau Agak-agak Wow Kalau istilah Anak-anak Sekarang itu Dia merasa Wow Bahwasannya Ini Kultur kita Sopo Aruh ini Buat dia Ini istimewa sekali Dan dia merasa Dia secara luku Karena masih remaja Ini anak Jadi Bilangnya ke saya Kalian itu Di mata saya Seperti kayaknya Satu sama lain Saling kenal sekali Itu kenapa Dia merasa Itu hal yang Luar biasa Buat dia Karena dia Di Virginia Mungkin teman-teman Di sini juga Sudah tahu Orang-orang Barat itu Kultur Sopo Aruh Seperti kita itu Tidak ada Dan ternyata Saya kejar Saya tanya-tanya itu Yaitu Efek dari Tidak saling Sapa Tidak saling Sapa itu Si anak ini Saya lupa namanya Ya mereka Akhirnya yang timbul Adalah siap Prasangka Saling menghakimi Walaupun masih dalam Rana persepsi Dan puncaknya adalah Konflik timbul Dengan tidak Apa Tidak saling Sapa Awalnya dari situ Jadi papasan itu Saling acuh Tak acuh itu Diterus-teruskan Konflik muncul Karena Dalam ranah persepsi Saling menghakimi Saling berprasangka Dan seterusnya Seperti itu Saya tutup dengan ini Jadi Maksud saya adalah Kita yang tadi disebut Dikategorikan kita Orang Jawa Kita harus Orang Nusantara Kita ini punya modal Jangan lupa Kita punya modal Dari Mbak-Mbak kita Yang sekedar Masa berang tadi Senyum itu Seperti harus Tapi itu ternyata Modal besar Yang Ya mari kita Bersama-sama Kita harus tarikan itu Bukan untuk menjadi Modal untuk Takabur atau apa Tapi Semoga ini Membuka kesadaran Agar kita tidak lagi Menjadi bangsa yang Inverior Mungkin itu saja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mohon Segera bisa direspon Oleh Mas Sabrang terlebih dahulu Gini Ada satu konsep yang perlu kita pahami Bersama Kita ini Kakekannya tontonannya Ini pahlawan-pahlawanan Perang-perangan Jadi naluri kita Berjuang Ini urusannya Ngumpinnya gede-gede Gitu loh Apa Harus gini Membuat gini Mendesain ini Dan seterusnya Padahal kita mendesain Apapun Yang lebih Ngongkon anakmu Berbuat Sesuatu Mendesain terlalu banyak Tapi ada mekanisme Begini yang berjalan Jadi Ada dua hal yang Pengen saya ceritakan Sebagai kaki kuda-kudanya Pertama Kalau Kalau Ada peperangan Itu juga sampai terjadi sekarang Kalau ada peperangan Musuhnya Luka Itu tetap ditolongi Karu PMI Apa Apa Palang merah Tetap ditolongi Walaupun musuh Tetap ditolongi Walaupun musuh Walaupun sebenarnya Dalam Kepentingan perang Itu sangat Tidak membantu Walaupun musuh Walaupun Apa Luka Ya patahkan Isisan Walaupun Yang musuh Nah Karena disitu Ada hirarki Yang Jelas Sebelum Melakukan sesuatu Kepentingan Apapun Sebelumnya Ada nilai Jadi Apapun yang dilakukan Itu melalui Sebuah nilai Tertentu Nah nilai ini Penting Banyak Uang tidak punya nilai Dia hanya punya Kepentingan Dia tidak akan keluar Karakternya Dia tidak akan Cetol Jadi Jadi Kepentingan Melewati nilai ini Ini Harap Jelas Jadi Kanjeng Nabi Menurutku Juga orang Dengan sengaja Membangun Sebuah Apa jenisnya Bendera Al-Amin Tidak juga Urusannya Karena Karena jelas Nilainya Dan dia melakukan Apapun Berdasarkan nilai utama Itu Entah itu Kadang-kadang Kok ini tidak masuk akal Menolong musuh Tidak masuk akal Tapi Nilai kemanusiaannya Lebih penting Daripada Urusan menang kalahnya Jadi Mendahulukan nilai Nah Ini Meluncat yang kedua Kenapa nilai itu Sangat penting Karena begini Takut contoh Ada yang pernah Melihara semut Enggak Oke Rodo aneh Melihara semut Oke Ada yang tahu Nonton semut Semut kan Sebuah society Yang sangat Ampuh Cerdas Ada tentara Ada division Of labor Ada tentara Ada pekerja Ada ratu Ada yang tukang Bertani Barang Menumbuhkan Jamur Gak ada panganan Dan seterusnya Anda tanya Satu semut Ada yang punya konsep Tentang society Enggak Ada pembahagian kerja Enggak ada orang Rodo aneh ada pembahagian kerja Kuing ini Kuing ini Ada pemerintahan Enggak ada orang Tapi lihat Kepandayan Kepandayan society Itu jauh lebih tinggi Daripada Intelligence society itu Yang muncul Itu jauh lebih tinggi Dari intelligence Personality personalnya Itu Fenomena yang disebut Sebagai emergence Itu intelektual Yang tidak muncul Dari perseorangan Itu intelektual Yang muncul Dari komunitas Itu muncul Muncul sendiri Tidak ada yang Mendesain satupun Itu muncul sendiri Mulanya Gimana susah itu bisa berjalan Karena terjadi Keseimbangan Sepiru tentara Sepiru pekerja Sepiru petani Mereka Hanya patuh Pada dua peraturan Silaturahmi Dan Gelemdadi Semut Semut setiap ketemu Kancanya Salaman 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 Anggapi sepele Salaman Tapi lihat Ketika dia Coba hitungan Ketika dia Kesalaman sekitar Katakanlah Dua puluh tiga Semut Dek orang ketemu Tentara Dek dati tentara Dek salaman Oh kok orang ketemu Petani Dek dati petani Sehingga Keseimbangan itu Terjadi Bagaimana Mereka bisa Menyeimbangkan Mereka Tidak punya data Statistik Berapa jumlah Tentara saat ini Sehingga berapa Yang butuh Jadi tentara Berapa petani saat ini Sehingga Digeser dari Pertani Apa Pekerja menjadi Petani Mereka hanya Ngikuti satu nilai Hanya ngikuti Dua nilai Salaman Terus Ketemu Dan ketika Salaman Orang Satu Division of Labor Tentara Berubah Langsung Pekerjaannya Hanya mengikuti Dua puluh Aturan Terjadi Kepandayan Yang lebih tinggi Yang satu Semut pun Tidak bisa Memahami Kepandayan Fenomena itu Sebut sebagai Emergence Nah Madinah Menurutku Madinah itu Orang-orang Yuk didesain Sistem pemerintahnya Seperti ini Nanti ini Gini 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 Enggak Seperti state Country Dan kancing Nabi Gagasannya Bukan negara Gagasannya Menungso Mengikuti Sebuah nilai Kenapa Karena Society itu Mengikuti Sebuah nilai Tertentu Akan muncul Sebuah penataan Yang lebih tinggi Intelektualnya Daripada Perorangannya Tersebut Yang orang-orang itu Tidak bisa membayangkan Bagaimana menatanya Hanya Dengan mengikuti Peraturan itu Tidak bisa Contoh Semut Tidak bisa Contoh Lebah Lebah yang Mereka bisa Menemukan Melayu Mabur Sembarangan Ketemu Kembang Ngandani Kancani Yuk Sopo Semua Melayu Rono Mereka hanya Mengikuti Peraturan Lebah dengan Peraturan Joget Peraturan Mempelajari Terjadi Society yang Tertata Terjadi Ekosistem yang Tertata Terjadi Kerjasama Dalam sebuah Society Orang Sangat-sangat Mudah Sebenarnya Tapi itu Yang paling Disepelekan Bagaimana Society itu Mengikuti Sebuah Peraturan Bersama KB konsisten Mengikuti Peraturan Bersama Itu Yang Dipatui Maka Terjadi Society Maka Terjadi Intelektual Yang Lebih Tinggi Daripada Intelektual Masing-masing Makhluk Tersebut Itu Emergence Aku nyebutnya Pure Intelligence Aku nyebutnya Intelligence Ego Setialah Kenapa Karena Bukan Ciptaan Orang-orangnya Ini Itu Terjadi Dengan Sendirinya Itu Emergence Terjadi Dengan Sendirinya Bangun Society Bayangannya Ngatur Uang Ngatur Uang Ngatur Uang Ngatur Siji Bojomu Anakmu Ngatur Banyak Orang Dan Saya melihat Kanjeng Nabi Menata Sedemikian Rupa Itu Tidak Dengan Kekerasan Tidak Dengan Peraturan Tidak Dengan Konsep Ini Ngajar Sebuah Nilai Yang Kemudian Diikuti Bersama Kemudian Emergence Muncul Society Madinah Apakah Kemudian Enggak Di-design WP Agama Madinah Enggak Karena Nilai Itu Terjadi Interaksi Membutuhkan Jawaban Jawabannya Gimana Dari Nilai-nilai Tersebut Dan Orang-orang Tersebut Akan membuat Jawabannya Sendiri-sendiri Yang Tidak Terbayangkan Sebelumnya Pure Intelligence Itu Aku nyebutnya Kepandainya Gose Allah Tenang Itu muncul Dengan Sendirinya Bukan Dari Yang Tidak Heroik Berjuangnya Dimana Berjuangnya Di dalam Perjuangan Bersama Persetujuan Karena Ketika Satu Society Satu Mengikuti Nilai Yang Berbeda Emergence Pasti Nanti Juga Berbeda Nah Emergence Itu Butuh Sudut Pandang Cara Pandang Resolusi Pandang Dan Kedalaman Pandang Yang Berbeda Nah Aku cuman Memberi bat-batan Itu aja Sebagai Referensi Oke Matur Nuan Ini Respon Saya Serimas Dansko Di Terima Terima kasih.